Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan selamat berjumpa kembali jadi pada kesempatan siang hari ini tepatnya hari Senin tanggal 29 Mei tahun 2023 jadi hari ini kita sudah dapat dua orderan ya kita sudah dapat dua orderan sudah jam 12.18 pasnya ya jadi kita akan lanjutkan keliling dulu kota Maros kita bagusnya arah menuju kemana ya kira-kira belok kiri belok kanan belok kiri belok kanan Oh ya jadi eh saat ngebit itu kita juga bisa sambil charge ya jadi kita tidak perlu takut untuk kehabisan charge kita belok kiri saja guys kita belok kiri saja ya oke jadi setelah tiga hari kita off kita kembali lagi di jalan kita kembali lagi ngebit jadi baru saya ada kesempatan lagi untuk mengajak sahabat terponkiku untuk menikmati suasana perjalanan sepanjang jalan kota Maros dan mungkin nanti juga akan tiba di kota Makassar ya jadi kita kita buat konten sesuai dengan rute yang kita dapatkan rute orderan yang kita dapatkan jadi nanti kalau kita dapat orderan ke kota Makassar tentunya kita akan buat konten motor vlog Makassar ya jalanan di Makassar oke guys jadi tiga hari tiga hari yang lalu itu secara secara berturut-turut kita fokus bikin konten sepak bola untuk channel youtube Persimmaros ya jadi kita fokus liput aktivitas dari Persimmaros terkait kegiatan turnamen Persim Cup U14 ini khusus untuk umur 14 tahun persiapan untuk tim squad dalam piala suratin mendatang seperti itu ya jadi kita sudah dapat dua orderan hari ini dan ada salah satu rekan rekan apa ya rekan rapper Ojo yang juga selaku konten kreator pernah memberikan penjelasan bahwa usahakan di pagi hari bisa dapat pagi hari sampai siang bisa dapat tiga orderan karena katanya itu adalah salah salah satu syarat untuk membuat akun kita jadi jadi gacor ya tapi ya sayang sekali ya padahal kita sudah bangun pagi-pagi ini kita ngebitnya itu jam setengah sembilan ya kita sudah onbeat pada jam setengah sembilan tadi tapi ya sangat disayangkan ya karena kita cuma bisa mendapatkan beberapa orderan saja masih panas ya di sana masih panas di depan MPP masih panas jadi kita belum bisa setembe di sana jadi saat siang-siang begini kita bagusnya cari tempat nongkrong yang ada banyak warung yang ada banyak resto yang bekerja sama dengan Gojek ada banyak warung yang bekerja sama dengan Gojek pada siang-siang karena rata-rata pesan yang akan kita dapatkan itu adalah GoFood ya jadi kita mesti cari warung yang bekerja kita harus berada tidak jauh dari warung-warung resto penyedia makanan ya yang sudah bekerja sama dengan Gojek tentunya itu salah satu tips ya supaya agun kita bisa cepat dapat orderan saat pagi-pagi itu kalau saya sih menurut saya bagusnya kita nongkrong di sekitar perumahan jadi kita bisa tandai mungkin ya salah satu perumahan atau perumahan yang mungkin memiliki banyak customer jadi kita bisa memilih salah satu perumahan yang memiliki banyak customer untuk tempat nongkrong pada pagi hari karena biasanya mereka akan memesan goreit biasanya mereka akan pesan ngodong-ngodong menuju ke tempat tujuan mereka bisa saja ke pasar atau mungkin eh ke kantor atau ke manalah seperti itu ya oke kita sudah sampai di warkov ya disini saja kita standby kita standby disini saja menunggu orderan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih